Aktivis pencinta alam yang tergabung dalam Yayasan Balaputra Salangkanagara selaku inisiator pembukaan jalur Via Cilentrung menyayangkan pendakian ilegal yang dilakukan ke-6 pendaki yang sempat dinyatakan hilang di Gunung Pulau Sari. Menurutnya, jalur yang dilalui saat ini belum tergolong aman. Ketua Yayasan Balaputra Salangkanagara, Cakra Widiantara, mengatakan bahwa awalnya jalur pendakian Via Cilentrung dibuka oleh Wanadri untuk jalur pendakian baru ke Kawah Pulau Sari. Setelah dilakukan pembukaan jalur, Wanadri menyarankan rekomendasi untuk menjaga keamanan pendaki, seperti adanya penangkal petir, adanya sumber air, dan fasilitas penerangan. Jangan kemarin kita itu 3-4 jam sampai ke-4 jam, kalau dari sini. Kalau menggunakan jalur itu. Tapi sekali lagi, jalur itu masih ditutup. Belum ada secara resmi dibuka. Bahkan ketika siapapun termasuk profesional akan naik ke Gunung Pulau Sari, ketika sampai ke LMDH atau pada pihak kami, kami melarangnya. Cakra menyayangkan pendakian ilegal yang dilakukan oleh ke-6 pendaki tersebut. Menurutnya, jalur tersebut masih belum dibuka untuk pendaki, baik pendaki amatir maupun profesional. Aib Saipudin, Kabupaten Pandeglang, melaporkan untuk CTV Network.